hai hai wongkito balik lagi di YouTube channel blikasep krisna kali ini beli kedatangan satu buah paket kiriman ini adalah masker namanya purely produk dari Xiaomi dan masker ini beda daripada masker yang kita ketahui karena ini udah ada kipas filternya jadi kita bisa lebih nyaman untuk menggunakannya tapi kita enggak tahu juga sebelum kita coba kayak gimana kita unboxing bareng-bareng berikut ini Cepis out untuk membukanya cukup tarik pengait di atas ini Hai nah jadi di dalamnya ini ada kotak lagi dan kita bisa tinggal langsung buka ini ada sih udah sudah disediakan nah jadi ini dia di dalamnya ada maskernya itu sendiri terus dibawah masker itu ada kayak produk certification dekat garansi sama ini apa ya kita ngerti sih tulisannya itu tulisan Mandarin dan dibawahnya lagi ini ada satu kotak lagi untuk selitian udah ini udah nggak ada lagi kita singkirkan ke sini terus ini ada satu kotak lagi isinya itu ini saringan filter dan ini buat pembuka kipasnya kipas filternya jadi kipas filternya itu bisa kita buka dan maskernya itu bisa kita cuci ini ada satu lagi kita dapat untuk apa ya ini kayak masker dalamnya jadi ini untuk kalau udah lama kita bisa ganti dengan cadangannya ini kayak gitu terus ini ada pasti saya butuh petunjuk itu cuman bahasanya tulisannya tulisannya tuh tulisan Mandarin jadi beli nggak begitu bisa explain juga ya untuk ini Oke ini kita singkirkan dulu Oke sekarang kita lanjut ke maskernya jadi di dalam plastik ini cuman ada maskernya itu aja ya ini ada apa kayak spons itu buat dihidung jadi biar nggak terlalu sakit kena hidung karena di dalam nah ini di apa maskernya itu ada dua bagian ada bagian luar dan bagian dalam bagian dalamnya ini untuk ini kayak casing aja sih ya ini kayak casing buat buat bagian luarnya jadi maskernya itu ya yang ini yang di dalam ini jadi bagian dalamnya ini ini kita bisa ganti sekitar sebulanan dan itu kita bisa ganti pakai yang ini jadi ini cadangannya dia kasih spare satu jadi nanti kalau kita udah habis kita bisa beli lagi beli ini aja kayak gitu terus ini yang bagian luarnya ini juga kita bisa lepas nanti bisa kita cuci jadi kita nggak perlu lagi beli yang ini dan ini kipas filternya keren ya kita bentuknya bentuknya modelnya itu jadi kita kayak kalau pakai ini kayak kece sendiri kayak gitu terus kalau kalian beli masker ini itu tuh nggak include sama kabel charger nya karena ini tuh bisa apa kipas filternya ini ini bisa di charging kayak gitu jadi daya tahan pakenya itu sekitar 10 jaman itu bisa bertahan 10 jam jadi kalau habis baterai nya kalian bisa charging nah untuk chargingnya itu sendiri nggak include di box nya di pembelian maskernya ini jadi itu kalian bisa beli terpisah tapi yang beli beli saat ini itu dia udah langsung dikasih kabel charger nya seperti ini jadi terpisah ya dengan box maskernya itu sendiri dan juga sama tokonya itu dikasih kitir-kitir apa sih ya sekitar ya kayak kitir-kitir gitu dan itu bahasanya Indonesia kayak gitu gimana cara penggunaannya jadi dia kasih dalam bahasa Indonesia mungkin karena dia inisiatif tokonya ya biar kita bisa memakai cara menghidupkan masker ini dan lain-lain jadi dia buatkan ini jadi untung lah ya kita nggak perlu repot lagi nyari kabel datanya ini untuk charging kabel charging nya karena ini kan lumayan ya paling enggak Rp15.000 atau Rp20.000 lah tapi kita udah langsung dikasih dan untuk harga masker ini sendiri jadi beli-beli masker ini di online shop dengan harga Rp380.000 karena beli belum coba jadi kita coba bareng ya jadi ini kita ikutin petunjuknya menghidupkan fans Xiaomi purely jadi pertama tekan pada tombol lama terus-menerus sampai lead menyala maka fans sudah on pada posisi ini setiap tekan tombol untuk atur level kecepatan fans 123 jadi ada tiga level kecepatan yang berbeda ya dari yang satu yang paling rendah hingga tiga yang paling tinggi dan ketiga dan poin ketiga untuk off tekan tombol lama terus-menerus sam lagi sampai live off maka fans sudah off Oke kita coba jadi ini tombol untuk on off nya dan untuk mengatur kecepatan juga kita tekan lama-lama untuk ngidupin sampai lidnya nyala nah ini dia udah udah nyala ya dan suaranya juga mungkin bisa kalian denger ya kalau kedengaran rasanya sih kurang begitu kedengaran ya tapi kalau dipegang itu ada kerasa getarannya kayak gitu kalau ditempel di telinga juga agak kerasa sih suaranya itu untuk with itu untuk level satu sekarang kita naikin ke level 2 tekan aja sekali lagi nah ini udah level 2 dan suaranya juga udah agak sedikit kencang Hai mungkin bisa kedengeran ya kalau saya deketin ke mic nah jadi kayak gitu suaranya dan juga getarannya agak semakin naik juga agak semakin naik juga sekarang kita naikin lagi ke level akhir yaitu level tiga Hai nah ini udah yang paling kencang nih suaranya juga lumayan agak noise ya Hai kalau beli deketin ke mic pasti lebih kedengeran nah jadi kayak gitu jadi lumayan agak 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 apa ya agak kenceng sih suara fan nya cuman daripada kita enggak aman dengan keberadaan virus Corona lebih baik kita dengerin suara yang kereseng gimana gitu di mulut ya tapi tetap kita tetap safety dari kovid-19 jadi kalian juga bisa atur untuk kekencangan maskernya dari pentolan ini lumayan asik sih ya tampil lebih gaya kalau pakai masker ini dan lebih pede juga pastinya cuma cuma yaitu angin-angin apa kipasnya itu agak kalau level 3 itu kerasa suaranya itu agak kenceng cuma kalau level 1 itu enggak kerasa banget anginnya enggak kerasa banget anginnya tapi udaranya better lah ya bisa difilter di disaring terus dan udara baru masuk dan tapi di langsung disaring kayak gitu jadi lebih lebih aman untuk kita hirup kayak gitu kalau masker yang biasa tanpa filter itu kan kita ngirup O2 kita sendiri yang udah kita embusin terus kita hirup lagi jadi bisa bikin kita juga agak sedikit lemes juga kayak gitu jadi kalau kalian pakai ini itu lebih sehat sih pastinya karena udara yang kita hirup itu udara dari luar yang udah disaring dengan kipas filternya ini dan juga kalau kalian memakai masker ini jangan sering kalian lepas juga karena kan percuma ya kalau ke tangan kalian lagi kotor kalian lepas terus kalian pegang-pegang bagian dalamnya ini jadikan percuma bakal kotor juga akhirnya di dalamnya jadi kalau kalian lagi pakai masker ini di luar ya jangan sampai dipegang dalamnya dan jangan sampai sering kalian lepas jadi walaupun kalian harus memakai masker kalian juga tetap bisa tampil trendy dengan masker pure lead yang kece ini dari Xiaomi Oke sekian dulu video dari BKC Prisna semoga video ini bisa membantu kalian buat kalian yang pengen cari barang yang kece satu ini jika kalian suka dengan video ini jangan lupa buat kasih like dan subscribe YouTube channel BKC Prisna thank you for watching this video and I love you guys bye bye